Sejak Indonesia resmi mengakui sisi drone kombatan dari China, tentu sudah dipikirkan dengan matang, jenis senjata yang akan melengkapinya. Dan melengkapi operasional 6 unit drone CH-4 Rainbow, ada kabar bahwa belum lama ini, telah tiba paket rudal udara ke permukaan AR-2 untuk CH-4 Indonesia. Diadoksinya rudal AR-2 sudah lama jadi perbincangan, sebelum Indonesia memutuskan untuk mengakui sisi CH-4, sempat dipertimbangkan pembelian drone kombatan Wing Long 1. Namun, apapun yang dipilih, baik CH-4 dan Wing Long 1 sama-sama mengandalkan rudal AR-2. Dikutip dari laman Jains, tanggal 13 April 2021, disebutkan bahwa pada tanggal 8 April 2021 telah tiba paket rudal AR-2 di depot amunisi Lanut Iswah Yudi, Madiun, Jawa Timur. Tidak disebutkan, berapa unit AR-2 yang didatangkan ke Indonesia. Sekilas tentang rudal AR-2. Rudal ini dibuat oleh China Academy of Aerospace Aerodynamics, dan merupakan pengembangan dari rudal AR-1. Pejabat militer China mengatakan AR-2 sangat ideal untuk operasi kontraterorisme. Ada banyak operasi kontraterorisme dan konflik dengan intensitas rendah yang menciptakan permintaan besar untuk sistem senjata berbiaya murah dan dapat diimplementasi dalam beragam platform, ujar pihak China Academy of Aerospace Aerodynamics. Sementara penggunaan rudal sekelas AGM-144 Hellfire jelas merupakan pemborosan luar biasa untuk operasi berintensitas rendah. Bila dikomparasikan dengan produk buatan AS, maka AR-2 mirip dengan AGM-176 Griffin, yang juga dipasang untuk UCAV MP1 dan MP9. AR-2 mempunyai sistem pemandu semi-aktif laser homing. Rudal yang punya slogan, Small Precision Gated Missiles ini dapat melesat dengan kecepatan subsonit 735 km per jam, sementara jarak luncurnya sampai 8 km. Dibandingkan AR-1 yang punya bobot 45 kg, maka AR-2 bobotnya hanya 20 kg. Meski tak disebutkan spesifik untuk kebutuhan drone kombatan, kabarnya 10 negara telah memesan AR-2 untuk digunakan dalam berbagai platform. Dengan hulu ledak 5 kg, AR-2 dirancang untuk mengurangi kolateral damage yang kerap terjadi dalam misi serangan udara lewat drone. Terima kasih telah menonton!